Sobat Finansialku, siapa nih yang sering berkunjung ke Bandung Indah Plaza, Pluid Village, Cibubur Junction, Plaza Semanggi, Senayan Park, atau Central Plaza? Atau siapa nih yang pake layanan First Media, E-Wallet OVO, atau bahkan sering kerja atau nongkrong di Max Coffee? Pastinya banyak banget dong. Sobat Finansialku tau gak sih, semua layanan dan mall itu adalah bagian dari Lipo Group. Mungkin beberapa diantara Sobat Finansialku udah tau ya, tapi Sobat Finansialku udah tau belum perjalanan Mohtar Yadi, pemilik Lipo Group, dalam membangun kerajaan ini. Kalau belum, yuk simak bareng-bareng. Yang pertama, pernah ditangkap Belanda. Mohtar Yadi adalah seorang anak dari pasangan pedagang batik, Liapi dan Sibelau, yang merantau dari Fujian dan tiba di Malang pada tahun 1918. 1947, Riyadi pernah ditangkap oleh pemerintah Belanda karena menentang pembentukan negara Indonesia Timur dan sempat ditahan di penjara Lowakwaru, Malang. Yang kedua, ingin jadi pegawai bank. Di usianya yang masih 10 tahun, tepatnya di tahun 1929, dia udah punya cita-cita untuk jadi seorang bangkir. Dia terinspirasi dari gedung yang setiap hari dilewatinya setiap berangkat sekolah, yang tidak lain dan tidak bukan adalah gedung Netherlands Day Handelsbank, atau disingkat dengan NHB. Setiap berangkat sekolah, dia melihat para pegawai gedung megah itu berpakaian rapi dan kelihatan sangat sibuk. Tapi, hal ini ditentang oleh ayahnya, karena ayahnya berpikiran kalau profesi bangkir cuma buat orang-orang kaya aja. Dia malah ditantang oleh ayahnya untuk jaga toko milik keluarganya. Dan ternyata, selama 3 tahun, tokonya itu berkembang pesat jadi toko terbesar di Jember lho. Setelah menyelesaikan tantangan dan tidak melanjutkan menggubris tantangan sang ayah, dia tetap berangkat ke ibu kota pada tahun 1954 untuk mewujudkan impiannya. Dan ternyata, dia berhasil mewujudkan mimpi itu dan menjadi seorang direktur di sebuah bank. Karirnya ini dimulai pada tahun 1959 sampai 1960. Dia menjadi presiden direktur Bank Kemakmuran. Kemudian 1963, bekerja di Bank Buwana. Lalu 1971, pindah ke Panin Bank. Hingga akhirnya, di tahun 1975 sampai 1991, dia jadi penentu arah BCA. Yang keempat, mulai beli saham. Sejalan dengan karirnya yang mulai menanjak, Mautaryadi mulai rajin beli saham-saham bank. Saat kerja di BCA sendiri, dia mendapatkan share saham sebesar 17,5% yang dulu nilainya hanya 12,8 miliar rupiah. Kemudian, dia memutuskan untuk keluar dari BCA pada tahun 1990, di mana saat itu nilai sahamnya sudah berada di atas 5 triliun rupiah. Wow! Yang kelima, konsentrasi di bisnis. Sejak itu, dia mulai konsentrasi mengembangkan bisnis Liponya. Awalnya, dia mulai di bidang bisnis lahan dan properti. Tapi sekarang, bisnis Lipo Group sudah menggurita di berbagai bidang, seperti perbankan, urban development, mall, jasa teknologi dan informasi, bisnis retail, infrastruktur, infrastruktur, sarana air bersih, rekreasi, hiburan, hotel, rumah sakit, sampai lembaga pendidikan swasta. Wow! Sobat Finansialku, dari kisah ini kita bisa belajar. Sebenarnya, setiap orang bisa kok menggapai mimpi mereka. Tergantung pada usaha dan pengorbanan yang mau dilakukan untuk menggapai mimpinya. Oke deh, segitu aja info dari Minku. Semoga bermanfaat dan bisa jadi motivasi kita semua ya. Oh iya, jangan lupa buat like videonya. kalau kamu merasa video ini menginspirasi kamu. Dan jangan lupa juga buat tonton video lainnya. Oke deh, segitu aja video dari Minku. Sampai ketemu di kisah inspirasi berikutnya. Bye-bye!